Halo geng, jadi kali ini gue mau nyapa temen-temen semuanya, apa kabar temen-temen semuanya yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri, buh kayak banyak banget yang nonton jadi kali ini gue mau buat video apa ya, tes sound jadi biasanya kan ngetes alat itu sound card v8 plus, converter gitar, mic dan lain-lain memang kali ini juga tetep pake alat itu juga buat tes audio atau buat konten kali ini cuman yang beda, biasanya kan gue kalo ngetes alat converter gitar ataupun sound card pake gitarnya gitar ini, chord, kalo gak Yamaha yang biasa gue pake nah kali ini ada saudara gue jauh datin kesini dari ujung barat mau cari kitab suci buat kesini, wah cepat kaya nah jadi kali ini gue mau nyobain gitar dari Bro Adit nah ini gitarnya tadaaa yeay tepuk tangan dulu deh yeay jadi gitar ini, tengah juga gue pinjem dari Adit, karena memang Adit ini punya gitar banyak banget ada berapa bro, gitar bro? 7 satunya udah dikasihin ya, total ada 8 ya nih ya, ada 8 gitar temen-temen gak usah disebutin ya Bro ya, kalo misalnya temen-temen sering nonton Youtube gue gue udah beberapa kali review gitarnya Adit dan ini gitar dari Epiphone ini gitar Epiphone seri Hummingbird buh gue usah disebutin secara detail untuk apa ya speknya ya, karena memang ini gitar udah keren banget karena gue juga takut salah ngomong soal spek ini, soalnya ini gitar ya harganya juga udah lumayan banget buat kita-kita dan ini finishingnya luar biasa keren banget ya memang gitar itu ada harga, pasti ada kualitas untuk pake preamp-nya, preamp Visman dia yang disini tuh, temen-temen bisa liat udah profesional banget ya, udah standar banget buat manggung-manggung jadi ini, maklumin ya, ini cuman tes audio aja pake sound card 8 plus lagi ditambah converter gitar by Dallas Project jadi suaranya itu, pake alat mini, alat gini alat murah aja nih kita ngetesnya tapi suaranya kayak gimana aduh pusing tuh bro enak banget sumpah, ini baru kunci gedong ya dari sungat V8 plus ini ya, gue buktiin takutnya gue bohong tuh mati kan dia, karena dicabut nah bunyi ini pake sound card V8 plus aja krogi gue pake gitar ini sumpah enak banget ini ngalumin aja ya, karena memang gue ini aja yang gak terlalu jago main gitar terbiasa aja gue yang gak tau gitar maksudnya gak tau cara main gitar tapi gue bilang ini gitar udah oke banget lah gue jujur lebih suka ini gue jujur aja ya kalau Tyler itu mungkin karena gue sering ngeliat gitar-gitar doff kali ya tapi ini udah sama glossy top backnya juga bagus banget tebel banget jadi kayaknya tuh beratnya tuh berat-berat berat-berat maco gitu loh dir terus di tambah soundnya memang gitarnya tuh beda-beda gitar audio itu kan ada yang Tyler terus ada juga yang Takamin terus ada juga Yamaha F400 ini suaranya tuh beda-beda memang karakter gitar tuh beda merek beda pre-m udah pasti beda hasil audionya cuma kayaknya gue nemu disini nih untuk lagu-lagu solo ya oke gak usah lama-lamanya takut ngiler soalnya lagi belum puasa kan gak nyenang juga review gitar ngiler-ngiler gitu pokoknya teman-teman semoga kita yang pengen punya gitar original sesuai versi kita sesuai keinginan kita mudah-mudahan di tahun ini kita bisa capai semuanya kalau gue sih pengen gitar ini tapi yang warna hitam ada gak sih warna hitam kayak gitar warna hitam gak ada terus tanpa saja ini nih kayak Gibson ya ganteng banget jadi kayak nama ganteng berapa persen berapa puluh persen gitu ganteng oke mungkin sekian video review singkat ya ini videonya dibuat sebagai bentuk motivasi buat teman-teman termasuk gue pribadi mudah-mudahan kita punya rejeki nanti ke depannya biar bisa punya alat yang keren oke kita akhiri salam the last projek projek selamat menikmati